Amerika Serikat, negara maju dengan biaya hidup yang tinggi. Meski demikian, orang Indonesia yang tinggal di negara Uncle Sam mampu hidup sukses. Contohnya adalah Sukma, orang Indonesia asli yang berprofesi sebagai supir limosin dan tinggal di San Francisco selama 17 tahun. Berapa tuh, Pak? 5 tahun yang lalu lah, bener-bener resmi jalan ini. Oke, selama 5 tahun jalanin itu, pelanggannya itu siapa aja? Apa punya target market sendiri? Gak ada, cuman saya kebetulan puji Tuhan, Tuhan tuh selalu kirim aja gitu. Jadi, customer-nya itu dari mulut ke mulut. Jadi, dari sayanya sendiri itu berusaha sebisa mungkin bikin customer-nya happy. And then, dari happy-nya itu gak cuman dapet tip, tapi dikasih customer baru lagi. Pelanggannya, mayoritas dari Asia, terutama Indonesia. Mulai dari pelajar sampai pengusaha besar. Penghasilan paling sedikit dalam satu hari adalah 300 dolar Amerika Serikat. Tapi, Sukma paling sering bekerja satu hari penuh dengan pendapatan sebesar 600 dolar Amerika Serikat atau sekitar 8 juta rupiah. Sehari paling gak, kalo misal cuman airport aja sih paling sedikit 300 lah. 300 dolar per hari. Kalau airport doang. Biasanya aku kasih harga diskon lagi. Tapi, kalo itu minimal satu hari 12 jam 600 dolar. Mencoba peruntungan di negara orang, Sukma memulai pekerjaan sebagai supir limusin untuk membantu keluarga temannya yang baru saja datang ke Amerika Serikat. Kini, Sukma memiliki tiga mobil yang dioperasikan untuk mendukung pekerjaannya sebagai supir limusin. Menjadi limo driver memang memiliki pendapatan yang cukup tinggi. Tetapi, ada yang perlu diperiksa juga bahwa ternyata biaya hidup di San Francisco juga cukup tinggi. Jadi, meski penghasilan mereka besar, tapi juga pengeluaran mereka juga besar. Masih setar gan, Nik Orianto, Kompas TV, San Francisco.